Oke semuanya kembali lagi bersama PrasTV Nah di video kali ini Mimin akan membahas kekalahan terburuk Tang San selama hidupnya Nah sebelum itu kita intro dulu cuy Oke langsung saja masuk ke pembahasannya Di Benua Shaolin Tang San selalu dianggap jenius Bahkan rekannya 7 monster strike mengakuinya cuy Dan Tang San lebih jenius dari para jenius ini Meskipun Tang San adalah aktor utama Akan tetapi dia tidak seperti Tang Hao Tang Hao adalah seorang yang tak terkalahkan cuy Lebih tepatnya dia tidak pernah kalah selama ia bertarung Tetapi berbeda dengan Tang San Meskipun Tang San memenangkan pertempuran itu Akan tetapi itu juga disebut lebih buruk daripada kekalahan Atau itu adalah pertempuran Tang San yang dianggap sebagai penghinaan untuknya Karena Tang San dipukul mundur dan melarikan diri dengan sangat tergesa-gesa Tang San melarikan diri hingga ke dalam tanah Pertempuran ini adalah antara Tang San dan Keno Ninshu yang berada di hutan Star Duo Tang San pada waktu itu pergi ke hutan Star Duo untuk berburu binatang roh Dan Tang San sudah berstatus dolo dengan level kekuatan jiwa setinggi 96 Dan untuk Tang San saat itu seluruh benua dolo hanya sedikit yang dapat mengancamnya Karena Tang San bukan hanya level 96 biasa cuy Akan tetapi dia sanggup melawan level dolo yang lebih tinggi darinya Tetapi sayangnya orang yang bisa mengancam nyawanya muncul di dekatnya cuy Dan orang ini adalah Keno Ninshu Dan saat Tang San menyerap cincin roh dari tiga raja semut Tiba-tiba Keno Ninshu muncul di dekat Tang San Keno Ninshu sudah berada di alam dewa malaikat Jadi Keno Ninshu saat itu sudah sangat mudah untuk membunuh Tang San Namun Keno Ninshu saat itu masih memiliki perasaan terhadap Tang San Dan di dalam lubuk hatinya tidak ingin membunuh Tang San Jadi Keno Ninshu masih memberikan kesempatan untuk Tang San Karena Keno Ninshu ingin Tang San memihak padanya Dan itu akan sangat mudah mendekati Tang San di masa depan Namun itu juga ditolak oleh Tang San cuy Kemudian mereka bertarung Tang San menyerang dengan teknik rahasia palunya Yaitu Clear Sky Sumeru miliknya Dan senjata tersembunyi Tang San mengenai serangannya dengan menggunakan senjata tersembunyi Guan Yin Yaitu air mata menembus hati dari Keno Ninshu Namun Keno Ninshu sudah menjadi dewa malaikat Bahkan jika hatinya ditembus bisa dengan cepat untuk disembuh Jadi Tang San dalam pertempuran ini dengan kekuatannya yang hanya level dolo Tidak akan dapat mengalahkan Keno Ninshu yang sudah menjadi dewa malaikat Meskipun pada saat pertempuran itu Tang San dapat mengenai serangannya ketubuh Keno Ninshu Namun dia kabur dengan tergesa-gesa atau ketakutan Tang San selalu menolak Keno Ninshu Maka dari itu Keno Ninshu tidak akan memberinya kesempatan lagi Karena bagaimanapun Tang San terlalu banyak memberinya luka pada pertempuran ini Tang San hanya gelar dolo di tingkat 96 Akan tetapi dapat melukai Keno Ninshu di level dewa Dan pada saat itu Keno Ninshu hanya bertahan saja karena ia menginginkan Tang San Namun setelah memberikan banyak luka pada Keno Ninshu Keno Ninshu pun telah kehilangan kesabarannya dan langsung mengejar Tang San Dan jika Tang San tumbuh ke alam dewa Maka Keno Ninshu tidak akan dapat menekannya lagi Kemudian Tang San melarikan diri dengan kecepatan penuh Dan bahkan untuk menghindari pengejaran Keno Ninshu Tang San juga menggali lubang untuk lari ke dalam tanah Tang San memperoleh kemampuan penetrasi tanah dari kaisar semut Ken Jun Maka dari itu dia dapat menggali lubang dengan cepat Kemudian setelah ketahuan Tang San juga melarikan diri ke laut Dan mengarah ke pulau dewa laut Karena itu hanya satu-satunya cara untuk mewarisi kekuatan dewa Akan tetapi pada akhirnya Tang San dapat dibuntuti oleh Keno Ninshu Dan pada saat itu untung saja kekuatan dewa laut keluar Dan Tang San bisa dengan cepat kabur dari pengejaran Keno Ninshu menuju pulau dewa laut Jadi pertempuran Tang San dan Keno Ninshu ini adalah kegagalan terburuk Tang San Karena ia dikejar dan terbirit-birit lari dari Keno Ninshu Namun itu juga bisa dianggap kemenangan bagi Tang San Karena ia dapat melarikan diri dari Keno Ninshu untuk menyelamatkan nyawanya Karena bagi Tang San nyawa lebih penting daripada yang lainnya Oke cukup sampai disini dulu videonya Jika ada saran dan apaan lain kalian kirim di kolom komentar ya Oke bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax